Intro Halo guys, selamat datang kembali di Sinema Film Kali ini kita kembali akan menarasikan sebuah film dari paman kita ya Siapa lagi kalau bukan dirinya Madom Sok Tentunya saya yakin bahwa kalian pasti pernah menonton alur cerita ini di channel besar lainnya ya Tapi kalau kalian mau menyimak pembawaan dari saya, silahkan saya sangat amat berterima kasih Oh iya guys, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Selamat datang dan selamat bergabung di Sinema Film Tanpa banyak bicara di awal, langsung saja kita simak alur cerita dari The Villagers Film diawali di sebuah tempat rumah makan lesehan Dong Syuk terlihat mendatangi sekelompok para wasit yang memimpin berjalannya pertarungan tinju Alasan Dong Syuk datang menemui mereka adalah Bahwa sayanya, ia tak terima dengan keputusan yang diberikan kepada anak dediknya yang merasa dicurangi Yang seharusnya menjadi juara pertama, justru dijadikan sebagai juara kedua dalam pertandingannya Ya tentu, yang pasti dibalik itu semua, wasit telah disogok oleh lawannya untuk memenangkan pertandingan itu Akibatnya, terjadilah sedikit adu mulut yang berujung dengan adu fisik antara mereka Namun siapa sangka, akibat keributan itu Dong Syuk dianggap telah melakukan tindakan kejahatan Hingga pihak asosiasi tinju di tempatnya mencabot seluruh Lisensinya sebagai pelatih tinju yang tentu akan membuat dirinya tak bisa menjadi seorang pelatih lagi Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke luar kota saja Agar bisa mendapatkan sebuah pekerjaan demi bisa menyambung hidupnya Sehingga setelah sesampainya di kota kecil itu Karena memang lowongan pekerjaan yang sangatlah terbatas Ia pun memutuskan untuk berniat menjadi seorang guru di sebuah sekolah SMP Saat ia menerima sebuah telpon dari seseorang Ia tak sengaja melihat beberapa anak sekolah yang sedang bertengkar Ia mencoba menghampiri dan lalu memisahkan mereka Namun sayangnya, mereka bukannya nurut sama Dong Syuk Melainkan justru malah mengusirnya Setelah beberapa lama kemudian Salah seorang siswi yang tadi kemudian terlihat mendatangi sebuah rumah yang ditempati oleh seorang nenek Yang hanya sendiri Wanita ini bernama Yeo Jin Seorang teman dari cucu nenek ini yang bernama Soyun Yeo Jin dan Soyun merupakan teman sekelas yang duduk di bangku SMP Penyebab Yeo Jin bertengkar dengan temannya tadi adalah Karena keberadaan Soyun yang sudah beberapa hari tak ada kabarnya Yeo Jin mengira bahwa temannya itu memiliki hubungan dengan kehilangan Soyun Yeo Jin mengaku telah membuat laporan kepada pihak kepolisian Dan menyebarkan brosur kehilangannya Namun tetap saja tak ada perkembangan Saat ketika malam harinya Dong Syuk yang sedang melakukan olahraga rutin Ia tak sengaja melihat sebuah aksi penculikan kepada seorang anak remaja Tanpa ada seorang yang menghiraukannya Saat itulah Dong Syuk sadar bahwa kota tempat ia berada saat ini Memiliki jiwa sosial yang sangatlah rendah Dan wanita yang diculik itu ternyata dibawa ke suatu tempat yang belum diketahui Di sana ia merundung wanita itu Yang entah karena apakah itu Namun jelas mereka adalah sekelompok pelaku penculikan Setelah keesokan paginya Tibalah Dong Syuk di tempat sekolah Ia dikabarkan akan menjadi seorang guru olahraga Dan menjadi guru kepala kesiswaan Yang tugasnya menarik uang iuran bulanan para siswa Di saat waktu makan siang Ia pun mendatangi sebuah kantin tempat para siswa berkumpul Ia datang untuk menagih para siswa yang belum melunasi uang bulanan mereka Namun kedatangannya justru tak dianggap oleh para siswa di sana Yang tak menghiraukannya Ia pun lalu melihat Yeo Jin dan mencoba menghampirinya Untuk menagih uang sekolah yang belum dibayar beberapa bulan lamanya Yeo Jin bahkan juga mengacuhkannya saat itu Namun setelah ia menanyakan tentang keberadaan Soyeon Yeo Jin seketika dibuat marah karena berani menanyakan keberadaannya Tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Soyeon Tak lama kemudian Yeo Jin pun mendatangi kantor ruangan guru Di sana ia dimarahi oleh gurunya Karena telah berani menempel sebuah poster Tentang hilangnya Soyeon beberapa minggu lalu Yah benar sang guru memarahinya karena memang takut reputasi sekolahnya menjadi buruk Dan faktanya ternyata para guru-guru tak peduli dengan keberadaan muridnya termasuk si Soyeon Ia tak mau tahu tentang apa yang telah menimpa muridnya Mau hilang mau kabur pun mereka tak peduli dengan itu semua Dong Suk yang berada di sana pun tentu mendengarkan sebuah permasalahan yang sebenarnya terjadi Setelah waktu belajar telah selesai Dong Suk pun lalu kembali mencari keberadaan rumah masing-masing para siswa Untuk ia coba menagih langsung uang bulanan kepada orang tua mereka Sebelum melanjutkan pencariannya Dong Suk mencoba menyempatkan diri untuk bermain capit boneka Untuk menghibur dirinya Saat ia berada di persimpangan jalan Ia tak sengaja melihat para calon kandidat wali kota yang sedang berkampanye Bernama Kim Gitae dan sementara Yojin Terus saja melanjutkan pencariannya Hingga akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang ia duga Di sanalah tempat keberadaan Soyun Karena pintu utama tak bisa dibuka Yojin pun mencoba melewati pintu belakang Tentu saja Dong Suk yang melihatnya pun mengikutinya dari belakang Tanpa sedikit penerasa takut Yojin terus saja masuk hingga menemui para gangster disana Ia mencoba bertanya tentang keberadaan temannya itu Ternyata salah seorang di antara mereka rupa-rupanya mengenali Soyun Namun dengan nama samarat yaitu Chai Lim Para gangster itu pun mencoba mengusli Yojin Yojin tentu tak peduli Dan terus menaiki tangga menuju lantai dua Untung saja Dong Suk tepat waktu tiba Dan lalu membawanya sebelum para gangster itu menyeretnya keluar Namun setelah mereka berada di luar Yojin bukannya berterima kasih Ia justru sedikit membentak Dong Suk Yang serasa ia telah menghalanginya untuk mencari keberadaan Soyun Tak lama kemudian seorang wanita pekerja pun keluar dari tempat itu Tentu saja mereka mencoba bertanya kepada wanita itu tentang yang bernama Soyun Ia menjawab bahwa dirinya tak tahu apa-apa tentang wanita bernama Soyun Yang justru memintanya untuk sebaiknya bertanya langsung kepada seorang atasannya Bernama Madam Isu Saat malam harinya tiba Mereka ternyata masih saja bersama Dong Suk yang berniat baik ingin menghantar Yojin sampai ke rumahnya pun Justru ditolak mentah-mentah olehnya Ia masih merasa angkuh kepada Dong Suk Hingga ia meminta untuk turun di sudut pertengahan calon saja Siapa sangka Saat ia memasuki sebuah lorong jembatan Di sana terdapat sebuah mobil yang mencurigakan Virasatnya ternyata benar Mobil itu mencoba berjalan dan lalu berhenti tepat di depannya Yojin lalu mencoba ingin menghubungi seseorang Namun ponselnya ternyata tertinggal di dalam mobilnya Dong Suk Dong Suk yang mengetahui hal itu pun Kemudian berbalik arah Untuk membawakan Yojin ponselnya Namun sesampainya di lokasi tempat ia menurunkan Yojin Ia melihat pria itu sedang akan menyakitinya Dan lalu kabur Setelah Dong Suk datang menghampirinya Dong Suk pun berada di rumah sakit bersama Yojin Bahkan para polisi juga ikut berada di sana Karena Dong Suk yang telah melaporkannya atas peristiwa itu Namun ternyata bukannya harus peduli dengan aksi yang menimpa Yojin Ia justru mengabaikan itu semua Yang seakan tak mau tahu tentang kasus yang terjadi kepada Yojin Bahkan ketika Yojin mencoba bertanya tentang keberadaan Soyun Mereka hanyalah menjawab tanpa sedikitpun rasa keperdulian Terhadap Soyun Dong Suk pun bertanya kepada temannya yang merupakan tentang sikap para atasannya itu Ia kemudian menjelaskan bahwa semenjak awal dari musim pemilihan wali kota Sikap mereka mulai timbul dengan tidak serius menangani kasus penculikan Yang terjadi Tentu ia kebingungan ada apa dibalik ini semua Setelah keesokan harinya Dong Suk lalu mendatangi neneknya Soyun Ia meminta sebuah surat persetujuan Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Soyun Namun saat surat itu diberikan kepada temannya Seakan-akan temannya itu sangatlah merasa berat untuk menerimanya Dong Suk yang peduli kepada anak muridnya pun lalu Melanjutkan datang ke sekolah untuk menanyakan langsung kepada wali kelasnya di sana Siapa sangka mereka para guru yang lain pun bahkan bersikap yang sama seperti para polisi Yah benar mereka sangatlah tidak peduli dengan semua itu Yang seakan menganggap itu sangat tidak penting bagi mereka Dong Suk tentu merasa bingung dan heran Harus bagaimana lagi ia menghadapi masalah yang seperti ini Ia pun lalu tak sengaja melihat kepulan asap rokok dari dalam toilet wanita Tentu ia segera masuk ke dalam untuk memeriksa mereka Bukannya meminta maaf Anak-anak itu justru mengaku tidak pernah melakukan itu Dan lalu pergi begitu saja Dan saat Dong Suk memasang kembali sebuah pewangi yang terlepas dari tempatnya Ia pun akhirnya menemukan sebuah benda yang mencurigakan Yang ternyata benda tersebut merupakan sebuah kamera yang disembunyikan oleh seseorang Ia lalu segera mengecek dashboard kamera itu Dan ternyata pemiliknya adalah seorang guru yang duduk di dekatnya Guru itu bernama Kim yang merupakan seorang guru seni rupa Dong Suk pun dibuat semakin terkejut setelah melihat sebuah pesan di laptop miliknya Bahwa sebelum Soyun menghilang Ia sempat bertukar pesan untuk menjemputnya Dong Suk yang baru saja mengetahui itu pun langsung menghubungi Yeo Jin Ia mengatakan untuk memintanya menjauh dari guru Kim Yang diduga dialah pelaku penculikan terhadap Soyun Apa boleh buat? Yeo Jin yang terlanjur telah bersamanya tentu tak bisa berbuat apa-apa Ia hanya bisa mengirim sebuah pesan Kemana ia akan dibawa oleh Kim Yeo Jin yang belum yakin dengan perkataan Dong Suk pun bertanya tanpa ragu Apakah benar dirinya yang sempat menjemput Soyun Saat malam hari sebelum ia menghilang Sehingga dengan pertanyaan yang terus dilontarkan oleh Yeo Jin Kim dibuat sedikit merasa tersudutkan Hingga akhirnya menampar Yeo Jin hingga tak sadar diri Yeo Jin pun dibawa ke sebuah rumah kosong Di sana ia diikat oleh Kim yang tentu membuat Yeo Jin tak berdaya untuk melawan Untuk saja Dong Suk datang tepat waktu yang lalu sedikit memberi pelajaran kepada pria itu Dong Suk pun bertanya kepada Kim kenapa ia melakukan ini semua Ia juga bertanya tentang keberadaan Soyun Namun pria ini justru mengaku bahwa bukan dirinya lah yang menculik Soyun Ia juga mengaku memang benar Dialah yang telah menjemput Soyun malam itu Dan lalu menurunkannya di tengah jalan Seperti apa yang diminta Soyun Karena peduli Ia mengaku mencoba kembali ke tempat dimana Soyun diturunkan Namun sayangnya Soyun telah menghilang Dan hanya menemukan sebuah ponselnya Yang berada tak jauh dari lokasi itu Tak lama kemudian Pihak kepolisian pun datang Dan lalu membawanya Dong Suk dengan kesaksiannya pun mencoba untuk membuat pihak polisi menjerat Kim dengan kasus penculikan Namun Dong Suk justru dibuat kesal Karena para polisi itu tidak menanggapinya dengan serius Dan ternyata Setelah diketahui bahwa mereka Para kepolisian itu ternyata memang sengaja Menyembunyikan kasus yang terjadi Kepada Soyun Ia menghubungi seorang pemilik bar tempat Soyun bekerja Dan menjelaskan sebuah bukti baru tentang hilangnya Soyun Ia pun dibuat sedikit panik Begitu juga dengan seorang calon wali kota yang mengetahui itu Hingga menampar bos pemilik bar itu Apa sebenarnya hubungan mereka dengan Soyun? Kita pun tentu bertanya-tanya Sementara itu di sisi lain Dong Suk mencoba mengingat ke Yojin Untuk diminta tidak nekat Melakukan pencarian dengan seorang diri Namun peringatan itu terasa amat sia-sia Saat yang pedulinya kepada seorang sahabatnya Ia mengaku tak akan pernah takut kepada siapapun Hanya demi bisa menemukan keberadaan Soyun saat ini Dan setelah keesokan harinya Dong Suk pun dipanggil oleh Kim Gitai Seorang dari calon wali kota itu Ia diminta untuk sebaiknya berhenti saja Menjadi seorang guru di kotanya Dan sedikit Memberikan sejumlah uang konfensasi Namun Di balik itu semua Tentu kita sudah bisa membacanya Bahwa ia Berniat mengusir Dong Suk dari kota itu Diketahui calon wali kota Merasa sangatlah resah kepada Dong Suk Yang karena memang Hanya dialah yang peduli dengan kasus hilangnya Soyun Tentu kita kembali bertanya Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya hubungannya dengan hilangnya Soyun? Kenapa Sampai ia berniat mengusirnya dari kota itu? Setelah bertemu dengan Gitai Ia pun sedikit merenung kebingungan Entah apa kesalahan yang telah ia lakukan Sampai ia diusir oleh calon wali kota Dan tak lama kemudian Ia pun mendapatkan panggilan dari temannya Tentang Soyun yang ditemukan tewas Yojin pun segera menyusul ke lokasi Dan sangat merasa terpukul Atas kepergian sahabatnya Dengan keadaan yang sangat mengenaskan Dengan ditemukannya mayat Soyun Yang tentu membuat Rekan polisinya Dong Suk tak tinggal diam Ia berencana untuk Melidiki kasus ini sendiri Dengan mengambil barang bukti terlebih dahulu Yang tersimpan rapi Di meja atasannya Saat ia mengambil barang bukti tersebut Ia tak menyadari bahwa Atasannya memantaunya dari monitor CCTV Ia lalu Segera membuka ponsel itu Dan memberitahu Dong Suk Bahwa orang yang terakhir berbicara Di telpon dengannya adalah Madam Isu sendiri Beserta pemilik bar Yaitu bos Jasun Namun ketika hendak menutup telpon Ia pun harus terkena pukulan Oleh temannya yang tak lain lagi Pasti Rekan polisinya Sementara Dong Suk sendiri Terlihat mendatangi bar tempat Soyun bekerja dulu Ia menemui Madam Isu Dan memintanya untuk sebaiknya Jujur tentang siapa saja Yang terlibat dalam kematian Soyun Yang sebenarnya Ia pun menceritakannya Bahwa memang benar Soyun bekerja di tempatnya Sebagai Wanita penghibur karuke Ia menjelaskan bahwa saat itu Terdapat seorang tamu Yang merupakan calon wali kota Yaitu Kim Gitae Ia bersama seorang komisaris kepolisian Dan yang membuat Gitae terkejut adalah Keberadaan Soyun Yang bekerja di tempat itu Yang seorang murid Di sekolah miliknya Saat ia akan melayani komisaris itu Soyun pun Memutuskan untuk kabur dari sana Tentu saja Karena tak ingin keburukannya terbongkar Oleh Soyun Yang sebagai penikmat hiburan haram Ia pun Meminta bos Jasun Pemilik bar itu Untuk menangkap Soyun Secepatnya Sehingga setelah mendengar penjelasan itu Dong Suk lalu mendatangi bos Jasun Bersama kelompoknya Ia pun lalu kembali bertanya Tentang apa yang terjadi sebenarnya Dan karena tak mau menjawab Terpaksalah Dong Suk harus Melepaskan pukulan mautnya Setelah bos Jasun merasa tak berdaya Menghadapi Dong Suk Ia pun lalu menjelaskan kembali Bahwa yang sebenarnya Bukan dialah Yang telah menculik Soyun Ia mengatakan Saat ia datang ke suatu tempat Dimana ia akan menjemput Soyun Yang ditahan oleh sang guru seni rupa Yang ditemukan justru Soyun Yang kini telah tewas disekap olehnya Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya Setelah mendapatkan informasi itu Dan dalam perjalanannya itu Dong Suk lalu menerima sebuah telepon Dari rekan polisinya Yang mengatakan Bahwa Kim Semalam telah dibebaskan oleh kepolisian Siapa sangka Ternyata Kim Telah kembali menculik Yojin Dan dibawa ke tempat persembunyiannya Dong Suk pun lalu mencoba mencari Yojin Ketempat dimana ia menyekapnya dulu Namun Sesampainya disana Ia sama sekali tidak menemukan apa-apa Dan sementara Kim yang hendak akan melakukan sesuatu Kepada Yojin Tiba-tiba Calon wali kota itu pun muncul Ia pun lalu segera menyembunyikan Yojin Di dalam lemari Dan siapa sangka Disinilah semuanya terungkap Bahwa Kim Adalah Anaknya sendiri Ternyata Itulah alasan sebenarnya Kita ingin mengusir Dong Suk keluar Dari kota ini Ia tak mau kasus kematian Soyun Terungkap Dan yang membuat kita semakin terkejut Adalah Ternyata Yang membunuh Soyun bukanlah Kim sendiri Melainkan ayahnya Sang calon wali kota Yah tentu Alasannya membunuh Soyun Adalah Karena ia takut nanti Jika perlakuan bosuknya Akan tersebar Di publik Termasuk orang-orang yang mempercayainya Ia takut Soyun akan menyebar luaskan Tentang keburukannya Itulah alasannya Membunuh Soyun Sehingga setelah ayahnya pergi dari tempat itu Kim lalu berniat Melanjutkan aksinya Untuk menyiksa Yojin Namun untung saja Dong Suk Terlebih dahulu Tiba tepat waktu Yang tanpa basa-basi Langsung Memberikan pukulan Kepada Kim Hingga tak berdaya Ia pun segera membawa Yojin Bergegas pergi Untuk mendapatkan perawatan Sedangkan Gitai Terlihat sedang merayakan kemenangan Dari hasil pencalonannya Sebagai wali kota Tentu saja Dong Suk Yang telah mengetahui Keburukan sang wali kota pun Segera mencarinya Dan lalu menabraknya Saat berada Dalam perjalanan Tak lama kemudian Pihak kepolisian pun tiba Bersama rekan polisi Dong Suk Yang telah berhasil Mengungkap kasus Kematian Soyun Ia juga tentu telah mengungkapkan Keburukan sang wali kota Beserta anaknya Dan akhirnya Ia pun ditahan Atas kasus pembunuhan Dan beserta Para detektif yang lain Yang membantu Menutup kasusnya itu Dengan begitu Film pun Akhirnya selesai Jadi itulah guys Siya alur ceritanya Semoga kalian suka Dengan pembawaan saya Dan juga berharap tentu Bisa menghibur kalian semua Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Kita jumpa Di video Selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax